Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, benar-benar nama saya medical shock dan hari ini kita akan membahas tentang fisiologi fungsi luhur yang kedua ya Nah sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang area warnik, area beroka dan fisiologi bicara dan fisiologi bahasa dan bagaimana gangguannya seperti gangguan aflasial dan lain-lain Dan kali ini kita akan membahas sisa-sisa dari fungsi luhur ya, disini ada nah ini ya kita juga membahas tentang kortex cerebri Kemudian yang kedua juga kita membahas nomenkulus dan yang terakhir kita akan membahas tentang arasi atau activated particular activating system Nah ini yang pertamanya kita belajar tentang kortex cerebri ya, sebelumnya kita tahu dulu letak anatomi dari kortex cerebri itu dimana Yang dimana itu dia bagian letak paling atas gitu kan di kortexnya Dan itu juga di bagian luar juga ya, kortex cerebri yang dimana dia di istologinya itu di substansi agrisiannya ya Jadi misalnya kan paling luar ya, kalau paling dalam itu kan substansi alba Kortex cerebri ini dibagi 4 lubus, ini ada lubus frontalis atau yang bagian depannya sama seperti peneman pada tulang ya Kemudian juga ada lubus parietal Kemudian ada lubus temporal dan lubus oksipital Nah disini yang dibagi antara lubus frontal dan lubus parietal itu ada sulukus sentralis Kemudian juga disini ada batang otak juga ya Disini batang otak, batang otak itu terdiri dari 3, ada mesencephalon, pohon sama medula blum atak Kemudian saya belum ya, disini saya belum ya, disini saya belum ya, atau di bagian lainnya itu otak kecil Nah disini kita tahu juga ya, fungsi-fungsinya apa aja ya, kita mulai dari lubus frontal dulu nih ya Lubus frontal itu atau yang bagian depan itu, bagian-bagian dari fungsionalnya itu ada code express frontal ya Yang penting ada motorik primer ya, dan broker ya, area broker kemarin Nah kemudian disini ya, kortex prefrontal itu dia fungsinya itu untuk perencanaan, keputusan, dan kepribadian Jadi segala perencanaan, dan kita membuat keputusan, dan juga kita kepribadiannya gimana ya Kalau misalkan udah lebih dari 18 tahun ya, kalau di psikiatri itu yang ngatur itu kortex prefrontal ya Kemudian kortex somatomotorik primer, nah kortex somatomotorik primer itu Dia itu sebagai ini ya, gerakan sadar bekerja, gerakan sadar, jadi dia yang menggerakkan semua Atau yang mengatur perintah-perintah semuanya ya, dari tangan itu ya, gerakan tangan kita, kaki kita, begitu Jadi dia, dan secara sadar ya, volunteer, yang bekerja sama dengan Sereblom dan Gangli Basalis Dia juga berkoordinasi dengan Sereblom dan Gangli Basalis untuk gerakan motorik yang volunteer ya, yang saya bergerak sendiri Yang terletak di sini ya, kortex somatomotorik primer nih ya, di area robust frontal kan namanya, tapi diantara sulko sentralis Dan juga ada daerah Broca, nah daerah Broca kemarin udah sih ya, pokoknya gampangnya itu di daerah Broca itu dia pembentukan bicara ya Ini tuh ada di sini, daerah Broca Kemudian selanjutnya itu ada lebut parietalis ya Nah lebut parietalis itu apa aja, lebut parietalis yang enaknya itu di dari kortex somatomotorik primer ya Jadi kan ini kan kortex somatomotorik primer ini kan berarti kortex somatomotorik primer sini ya, somatomotorik Dan juga ada area wernik ya, di sekitar sini dan juga ada kortex asosiasi Ya kortex asosiasi ini aslinya masuk ke lubus temporal occipital ya Cuman karena biar lebih gampang, jadi saya masukin satu aja di lubus parietal ya di sekitar sini Kortex asosiasi parietal temporal occipital Dan kemudian ini kortex somatomotorik primer ya, fungsinya buat apa ya Fungsinya tuh buat ini, yang sensorik ya Seperti kan dari dispecial frame, ya nanti ke ganglian akar dorsal, kemudian ke talamus, kemudian ke konteks somatomotorik primer Yang dimana itu buat sensasi, tekan, tekan, suhu, dan nyari yang ini ya propriocepsi ya Kayak misalkan kita bergerak secara sadar, misalkan kita disentuh tuh secara sadar gitu ya propriocepsi Kemudian juga ada daerah wernik ya, kemarin sudah, ya ini disini, itu sebagai pemahaman bicara ya Jadi dari kortex asosiasi dulu tuh ya, kemarin ya, yang sistem inderanya masuk dari pengelihatan sama penciuman Kemudian ke kortex asosiasi ya, yang dimana tuh disini occipital, parietal, dan temporal itu Nah dia integrasi masukan sensorik indera baru ke daerah wernik ya, yang dimana buat pemahaman bicara Kemudian disini ada logus temporalis ya, yang berada di si samping ya, ada dua kan kanan-kiri kan, temporalis Nah disini juga ada dua sih yang penting, ya ada kortex auditory primer dan asosiasi limbic, ya disini Nah kortex auditory primer itu fungsinya tuh buat murni pendengaran ya, jadi buat pendengaran ya, disekitar sini dia Kemudian ada kortex asosiasi limbic, nah ini kenapa penting? Soalnya kalau misalkan logus temporalis kita buka ya, itu ada sistem limbic ya, yang dimana itu merupakan bagian dari kortex asosiasi limbic ya Di bagian dalam yang fungsinya tuh buat motivasi ya, emosi dan memori ya, terutama pada amygdala dan hipokampus Kemudian juga ada logus occipitalis ya, logus occipitalis juga, ya ini murni untuk penglihatan ya, pada kortex visual primer Nah untuk masalah di kortex cerebris itu ada beberapa nih ya, jadi itu kayak kebalikannya aja, misalkan nanti kalau kenannya tuh di logus temporal gitu kan Yang dia kenannya di nervus 7 ya, atau di artis rebrimedia, berarti dia kenannya tuh di gangguan bahasa, ya fascia, ya gangguan memori, gangguan mood, gangguan perilaku, perilaku jadi aneh Kemudian gangguan ini ya, pendengaran dan melihatan ya, bisa pada temporal Kemudian pada frontal bisa terjadi demensia ya, demensia dan terjadi gangguan mood, gangguan perilaku Karena disini juga ada bagian dari nucleus accumbens ya, yang gimana tuh di sistem psychiatri sih Jadi disini ada inkontinensia, lihat gitu ya, nggak bisa tahan kencing atau BAB atau BAK ya, inkontinensia Nah juga disfungsi olfaktorius, disfungsi occipus juga Ya, pada rubus frontalman, pada labus pareta, kita bisa juga disitu kan ada banyak gitu ya, cortex-cortex kayak somatosensorik primer ya Nah itu juga bisa terjadi kelumpuhan ya, atau kelumpuhan baik sensorik atau motorik ya, karena disekitaran sini kan labus pareta Berubuhan sensorik motorik ya, tangan kaki gitu kan setengahnya Lalu itu disfasinya, jadi gangguan bicara ya, jadi dia perkembangan bahasanya tuh nggak sesuai ya gitu Kemudian disleksinya ya, disleksinya tuh berarti gangguan dalam proses belajar ya, bisa karena dia nggak bisa menulis, nggak bisa menghitung, nggak bisa menggambar dan setelah macam Kalau dysgrafia itu lebih spesifik lagi ya, kalau dysgrafia itu dia kesulitan belajar dalam menulis Kalau dysgrafia, tapi juga kalkulus, berarti dia nggak bisa menghitung Padahal disorientasi spasial, jadi dia nggak bisa bikin gambar gitu lah ya, disorientasi spasial Padahal selanjutnya, disini ada labus oksipital ya, labus oksipital tuh, disini ada hemianopsia, homonim Nah, hemianopsia, dulu itu artinya tuh dia kayak kayak gitu ya, kehilangan penglihatan lapang pandangnya ya, hemianopsia Kemudian hemianopsia juga ada homonim juga nih, sama kontrolateral itu artinya adalah Ya, jadi dia kena atau kehilangan bagian lapang pandang di sisi yang sama ya, di kedua mata Tapi dia kontrolateral, jadi misalkan dia kenanya tuh di bagian kanan, labus oksipital Berarti dia gangguan penglihatan matanya tuh di bagian kiri kenanya, jadi dia kontrolateralnya Jadi kayak inilah, kayak struk-struk biasa pada bagian sentral gitu Dan juga ada di serebelum ya, ya di serebelum ini kita, saya tunggu sedikit tentang serebelum Jadi, serebelum tuh buat gerakan pusat kesimbangan juga ya, pusat kesimbangan tapi di sentral ya, di otak ya Jadi dia buat kesimbangan gerakan, motorik juga ya, bareng sama gangganya basalis dan protek somato motorik ya, tadi kan Nah, misalkan ada gangguan di sini ya, di serebelum ya, nistakmus Nah, nistakmus ini nistakmus sentral ya, soalnya beda kan dengan nistakmus periferiannya Jadi kalau nistakmus itu adalah suatu kondisi yang dimana tuh kayak gangguan di mata yang membuat gerakannya tuh jadi cepat dan ulang gitu Jadi kayak bergerak, matanya tuh muter-muter dia bola matanya dan tidak terkendali Jadi bisa ke atas atau bisa ke samping yang nyerong kanan kiri Nah, nistakmus itu dibagi dua ya, ada nistakmus vertikal dan nistakmus horizontal Nah, pada serebelum itu nistakmusnya tuh vertikal ya, soalnya dia di bagian sentral kan Kalau horizontal dia bikin perifer seperti pasien vertigo, BPPV kan, gitu ya Kayak seperti melayang-layang lah Padahal di disantria, disantria tuh dia cadel ya, tampangnya atau ngomongnya aneh gitu ya Kemudian ataxia, ataxia itu dia gangguan gerakan tubuh ya, jadi dia nggak terkendali lah Itu hanya gerakan tubuhnya Kemudian, disini ada batang otak Nah, di batang otak itu hati-hati ya, kalau misalkan kena di batang otak, soalnya dia bisa kena gangguan suara kranial nanti ya Entah 1-12 ya, kita udah bahas kemarin Kemudian juga terjadi gangguan fungsi vital, karena disitu kan ada pusat respirasi, pusat kardiovaskular, pusat pencernaan juga disitu kan Masa haus, minum gitu kan, bisa terjadi gangguan fungsi vital Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang human pulus ya, jadi human pulus gitu Itu kayak, fungsinya itu kayak menerima jalur sensorik dan motorik gitu kan Jadi, dokter itu kayak, tau gitu loh, misalkan ini udah ada pemetaannya kan Jadi misalkan kaki disini, kaki, tangan, wajah itu buat menerima jalur sensorik ya Pada somatosensorik dan jalur motorik pada cortex motorik tadi ya Nah, disini tuh human pulus tuh fungsinya tuh bisa untuk menentukan otak stroke dimana gitu Jadi, misalkan dia kenanya di kaki ya, oh kenanya berarti disini nih ya, disekitaran atas gitu ya Jadi, di sisi atasnya itu ya, di sisi atas kepala gitu ya, di parietal Ya, karena di kaki atau di tangan nih, setan di tangan nih, berarti kan di sisi agak lateral dikit lah ya Kemudian di wajah ya, di wajah berarti kan kayak arah sisi temporal gitu kan dia Gitu, ya jadi, kemudian gitu kaki, tangan, wajah ya, dari atas sampai bawah kaki, tangan, wajah Kemudian, pada human pulus ya, human pulus itu, dia Nah, ini saya bahas dengan bahwa daerah cortical ya Pada daerah cortical tuh kemarin, atau daerah brainstem tuh kemarin dulu ya, pake rule of four Nah, pada daerah cortical itu tadi ya, pokoknya dia kenanya di ini nih ya, misalkan kenanya di kaki ya Kenanya berarti di arteri cerebri anterior ya, disini betul kan, sama kan Kemudian, kenanya di wajah ya, di wajah Wah, wajah itu ini nih, dia kayak ke arah rumus temporal, wah iya Berarti kenanya di arteri cerebri media Karena arteri cerebri kan ada tiga ya, ada arteri cerebri anterior, medial, dan posterior Nah, kalau kenanya di posterior, berarti kenanya di ini Di sekitar analida dan di bawahnya lagi kan, gitu Itu, untuk gangguan sama moniklusnya, sama ya, disini juga ada atheri coroidia anterior dan arteri cerebri posterior Itu, kalau ada tiga cerebri posterior, biasanya pada sirkulasi posterior kemarin juga Yang biasanya tuh, dia kenanya tuh di bagian sistem pons sama serai blue, mas Ya, biasanya, ke bawah banget gitu Kemudian, kita membahas tentang aras ya, atau activated articular activating system Nah, itu fungsi buat apa? Itu fungsi buat pusat kesadaran ya Jadi, ada prinsip ya, yang gimana tuh dari dosen juga Itu ada, kita harus bedain ya Kan udah tau ya, kalau lampu banyak nyala sama lampu banyak padam itu apa? Kalau lampu banyak nyala, berarti kan dia masih sadar gitu gampangnya Nah, kalau misalkan lampunya banyak yang padam, berarti Jadi, lama-lama dia kesadarannya mulai menurun nih, otomatis Seperti dia GCSnya mulai menurun Kan, soalnya kan, aras itu dia fungsi itu buat pusat kesadaran dan untuk terjaga gitu kan Nah, gampangnya gini ya Ini kan, ini Forma, eras itu Jalur itu dari formasi reticularis Nanti ke Atas ya Ke atas, nanti ke sini nih ya Nah, itu Yang ke atas-atas itu ya Ke cortex yang lebih tinggi gitu Dari talamus itu Menuju ke sistem aktivitas reticular Yang dimana dia untuk mengaktifkan banyak cortex cerebri gitu kan Misalkan nanti Kena gangguan di arteris ini ya Arteris ini kena Arteris ini kena Berarti dia masih Ya, cuman masih kena satu doang kan Berarti dia masih aman ya Cunya GCSnya masih normal Cuman kalau misalkan tenangnya udah banyak Udah setengah gitu kan Berarti kesadarannya udah menurun ya Mungkin udah cici somnolen atau koma gitu gitu kan Karena kan, cortex cerebrinya makin tambah-lemah Makin tambah Sedikit yang Sedikit ya Yang berkeja asalnya Kalau kena sedikit aja Cortex cerebrum 1 atau 2 Lama-lama Dia juga Kesadarannya juga akan menurun gitu kan Itu pada Aras ya Atau aras-ras Atau Walah ya Pokoknya di situ ya Itu buat pusat kesadaran dan Terjaga gitu Ya, sekian Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh